voice of bacok oke ini menang sekali wuh iya ikan putih ya gue percaya loh wuh ini si basnya vd ya nice kenapa akan dendekatin wili kukil halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gue di channel ivan santroy oke guys kali ini udah lama banget gue untuk reaksi kenagih ini sebenernya udah banyak banget ya yang udah terlewat sama gue gitu mungkin memang karena ya itu dia kami juga manusia banyak kendala ada juga diraksa kejenuhan juga tapi ya semoga di bulan puasa ini gue makin banyak lagi deh untuk reaksi kenagih yang baru-baru lagi deh ya semoga aja ya amin amin ya Allah nah kali ini gue tetep masih akan untuk reaksi kenagih obi yaitu sendiri fiobi sendiri itu sudah terkenal sampai dengan masuk Eropa nah ini ada loh klip klip ataupun dalam tipe interview ataupun dari fiobi itu sendiri yang membuat fiobi itu sendiri terkenal kenapa nah betul kira-kira yang lupa subscribe-nya lain dan komennya lanjutkan jadi kita masuk ke video nah ini ya 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 Sekarang, kita berhubung dengan Tom Morello dari Rage Game Chelsea. Oh, ini, ini, ini. Dalam pandemi, kita tidak boleh melakukan video-konferensi. Dan ini adalah salah satu terbesar kita, untuk menemukan video-konferensi. Karena pandemi, kita bisa mengetahui video-konferensi. Untuk mendengar cerita kita melalui pembicara kita. Seulis. Seulis. Masih kalau misalnya bicara, Siti, ada keunikan gemuanya itu sendiri, yang membuat Kiobi itu sendiri ada keunikan. Nah, terlepas untuk itu semua. Jadi, ini yang kita lihat adalah kumpulan ataupun klip-klip. Kiobi terkenal ternyata di luar negeri. Kiobi sangat terkenal di luar negeri dibandingkan di Indonesia itu sendiri. Kiobi sudah, dalam artian, hampir keliling Eropa untuk di luar negeri itu sendiri. Sedangkan klip-klip di Indonesia mungkin proyek untuk di sekarang ini. Gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak. Oh iya, benar-benar, benar-benar. Terima kasih. 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 Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih. Pertanyaan pertama, saya pasti penonton kita ketika menonton ini sekarang, mereka akan berpikir, waw, tidak setiap hari mereka melihat tiga wanita muda yang memakai hijab dari negara muslim dan band metal berat. Jadi, sangat unik. Saya tahu orang-orang sudah beritahu kamu, saya tahu. FOB! FOB! Keren, kerennya masuk ke meso ya. Gimana? F.O.B. FOB! Voices of Baceprot! Baceprot! Jadi Baceprot ini buat yang belum tahu, saya juga baru tahu bahasa Sundanya itu berisik. Ya, ya. VOB atau Voices of Baceprot. Oke. Ini menarik sekali karena kita pasti akan sedikit heran ya. Karena mereka ini masih muda, terus mereka juga berhijab ya. Dan mereka main band metal. Itu kan kombinasi yang sangat amat unik. Tapi ternyata menarik. Ini, kalian ini satu sekolah? Iya, satu sekolah. Terus awalnya gimana kok sampai tiba-tiba bikin band metal? Bro, ini apa sih ini ya? Eh... Awalnya sih kita nggak langsung bikin band metal. Ayah, apa sih? Kenapa sih kalau bisa bangun begini, gue langsung mendiri tuh. Rinding, asli tuh. Rinding semua gue. Terus. Tengah, nggak, nggak. Nih, nggak. Tengah. Lihat. ini sebenernya manggungnya kalau gak salah di Indonesia loh ya ini manggungnya di Indonesia loh gue kalau udah ngeliat kayak gini gue masih menyayangkan banget kenapa VOB tidak manggung di kemarin itu sendiri yang pernahnya Slipnode why Slipnode dateng ke Indonesia akhirnya bisa dateng ke Indonesia why gitu loh gak ditampilkan dari kitanya iyalah memang sih ya kalau bisa dilihat sih ya masih banyak senior sebenarnya jadi memang yang didahulukan itu adalah senior-seniornya dari VOB itu sendiri ada tiga rangkai atau tiga serangkai yang dikatakan dari itu sendiri mungkin udah gue bahas di sebelumnya ya ataupun sudah dibahas untuk di Marseille VOB itu sendiri kemarin sebelum juga lo tonton aja ada tiga serangkai yang bener-bener mendominasi ataupun sebenarnya yang menjadi band favoritnya mereka lah gitu kan untuk akhirnya mereka bisa untuk lalu ngerupas sama dengan serangkai sekarang ini itu keren tapi sayang memang ya kenapa kemarin manggung di Indonesia punya bintang dari itu dia lanjut keputul ini noo Gila lo temen saya disini kan nih ya Ini manggung sebenernya, aduh gue masih jarak kemungkinan nanti gitu loh, kenapa sih? Kemarin itu, seandainya kalau misal ada kemungkinan gak jadi kan Kiobi itu sendiri kan punya bala ceprot loh Bala ceprot itu hampir di seluruh Indonesia, ada, and then di luar pun juga ada, Malaysia pun juga ada kan gitu loh Harusnya, harusnya, gue juga bukan Indian juga sih, ya gue gak tau sih ngambil di sebelahnya gimana ya Ya gue sebenernya ya, memang dari diri sisi hati batu gue Gue memang suka mengharapkan kemarin tuh harusnya V.O.B. ada gitu untuk manggung bareng dengan seluruh Indonesia sendiri Iya gitu loh, sudah saatnya juga dia bersani-sani terus dengan para senior-seniurnya juga Bahwa kita punya hijab ini gitu loh Mungkin ada sebagian dari rocker-roker ataupun dalam artian para fans-fans rock Indonesia itu sendiri yang belum mengenal V.O.B. Nah ini kan bisa, ya lu bayangin loh, yang nonton di sana itu sendiri, di belanja kaulanya itu sendiri Kalau misalnya dilihat, udah pasti kan umur-umuran itu adalah umur-umuran dari 25 tahun ke atas Ya kan, bahkan di belanja di domainnya sudah dengan 30 tahun ke atas Gitu loh, gak semuanya juga mengenal V.O.B. Ini maaf ya, di belanja ka semuanya juga mengenal V.O.B. Karena gue juga mengenal V.O.B. itu sendiri dari Facebook Gitu loh, dari Facebook, gue lihat V.O.B. Kayaknya keren yang gue rasikan gitu loh Ya kan, karena kenapa? V.O.B. itu sendiri benar-benar ngebangkitin gue sendiri waktu di masa tahun-tahun 2000-an Ya, masa-masa underground ya gitu loh Dengan kualitas musik macam-macam Sensasi lah gitu Macam-macam Irama macam-macam ada hardcore, greencore And then juga ada hip-rock Hip-hop juga ada juga Funky metal ada juga gitu loh Itu makanya di belanja adanya V.O.B. justru Ngebangkitin para kami-kami semua nih Para kaula-kaula tahun-tahun 90-an 2000-an Yang sangat banget di belanja Melihat bahwa di nominasi bahkan Indi lah di belanja ya kan Band-band Indi itu sendiri mau nominasi untuk manggung di Di all-all Jakarta masih nih ya kan Bisa adegan di mana Di atmosi bawah tanah Gila keren, kayak lu biasa Sayang, kenapa gitu loh Gila keren banget ya Cepet dulu Gila lu gila 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 dengan panggung sekeran ini Masih keputusan masih keregat gue Aduh kenapa sih biopi kemarin gue gak manggung Mungkin-mungkin gini ya gue gak tau ada segala sesuatu atau gimana Iya bener ya Kalau kata orang Malaysia itu sendiri kemarin ngomong Apa sih Lupa gue diberitanya Jadi Dimah bumi dipijak Disinang langir dijunjung itu Masa Malaysia itu sendiri Dimana bumi dipijak Disitu langir dijunjung Dan Karena mereka itu berpijaknya sering ke luar negeri Nah itu dia gitu kan Disitulah dimana dia dijunjung Terus Yobi nya Di dominasi sebenarnya untuk untuk Yobi itu terkenal di seluruh Eropa udah pasti Jelas banget Itu pasti langganan Nanti mereka akan manggung lagi nih Fight Dream Belief udah pasti kali ya Itu acara mereka sendiri Gue gak tau deh Akan ada Fight Dream Belief kedua Gak tau juga sih ya Itu udah pasti deh Kalau acara-acara rock nanti Yobi akan diundang lagi Di luar negeri itu sendiri Kenapa di Indonesia Ini sebenarnya kita tunggu ya Mungkin bisa kali Sapa tau aja Yobi amin ya Allah Apa-apa lagi ya Dia bisa keliling Indonesia Untuk manggung Memperkenalkan Bahwa rock Bisa berhijab Bahwa hijab Bisa rock Itu aja lah Oke Lanjut lah Lanjut lah In my life In my life Ini berat aja gitu kan Wah Wow Wuuuh, ini di bas-nya VT ya? NICE! Kenapa di dekatin Willy? Tidak! 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 live, manggul dengan suara mereka, dengan musim mereka, gak ada tuh dimana dipandu dari belakang mereka tinggal mainan doang ya, gak ada gak seperti itu ada kekhawatiran kali ya ada kekhawatiran nanti dia ini akan meliminasi, jadi ya para sendirannya akan menghilang lanjut deh jadi bagi gue, sebenarnya gini ya yang gue tau sih, setiap musik punya fans sendiri setiap band yang sudah mulai terkenal, apalagi itu pasti sudah punya komunitas sendiri gue udah yakin sih, selama mereka update, upgrade setiap band itu sendiri, pasti akan nambah followersnya untuk para fansnya gitu loh jadi, sebenarnya gak ada yang dikhawatirkan bisa saling mengikuti aja V.O.B mungkin saling mengikuti dengan seniornya gitu loh, ketika V.O.B lagi bangun terkenal ya seniornya bisa mengikuti main plan dari V.O.B terus sebenarnya ada mutualisme, simbolisme-mutualisme iya kan intinya kan dibelajarkan saling iya saling berbagi, saling menaikkan bahasanya dibelajar menaikkan grade-nya itu sendiri kan bisa, sebenarnya bisa jadi gak usah ada yang dikhawatirkan sebenarnya sih ya iyalah, jadi kalau misalnya kenapa gue katakan dibelajar kenapa gak V.O.B juga masanya tunggu-tunggu gak ikut masuk padahal kalau misalnya V.O.B masuk disitu juga bareng dengan sleep note itu pasti akan kenceng banget, gue yakin tiketnya yakin nih gue iya dong karena disitu pun juga akan ada para fans Bala Jeprat mengenal dengan senior-seniornya dari V.O.B itu sendiri dan senior-senior dari V.O.B atau fans-fans senior dari V.O.B fans-fans senior dari yaitu dia kan disana itu sendiri akan mengenal dengan V.O.B itu sendiri jangan lupa saat filmnya dan loncengnya itu kan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax